Hai, saya Didi Riyadi, selamat datang di Basarnas. Emergenti call 115 Basarnas, selamat pagi. Halo guys, sekarang saya sudah ada di lantai 3. Dan akan ketemu dengan Kepala Basarnas. Selamat pagi. Waduh, saya mau ketemu dengan Kepala Basarnas. Udah, udah ada janji. Eh, tapi tunggu dulu. Saya orange kok, Bapak biru? Bapak orange. Oh, kenapa Bapak orange? Saya pangkat, kapten. Siap. Ini? Satpam. Oh, Satpam. Oh, kalian jangan macu-macu sama saya. Ayo, saya mau. Langsung, langsung. Ayo, ya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, Bapak. Wow, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat duduk. Ya, terima kasih. Ngobrol-ngobrol santai, boleh ya, Pak? Wah, surprise nih buat saya nih. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Guys, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, Bapak Henry. Alviadi. Alviadi. Yes. Sekarang pengen ngobrol-ngobrol, Pak. Pengen tahu visi-misi Basarnas ke depannya apa sih, Pak? Oke, saya baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Sar Nasional. Di benak saya yang muncul pertama kali, ini visi kepemimpinan ya. Basarnas harus menjadi Badan Sar Nasional yang cepat, quick respon. Karena quick respon itu adalah tuntutan dari kita untuk bisa menyelamatkan atau menolong orang. Nah, jadi quick respon, search and rescue. Jadi searchnya aja cari sampai ketemu, rescue selamatkan nyawa orang. Yang baru ya, Pak? Saya dengar tadi jadi quick respon, search and rescue. And rescue. Begitulah kira-kira. Jadi saya menginginkan kecepatan. Itu sudah melambangkan profesionalisme dari anak buah saya. Kemudian dia penguasaan dan kesiap siagaan itu bisa setiap saat terjaga. Dengan begitu, tuntutan dari pemerintah, terutama masyarakat terhadap badan yang kita operasionalkan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saya kira gitu. Wah, luar biasa. Sama mau menanyakan bagaimana sekarang persiapan menuju Basarnas Mas? Oke, ini Basarnas ya. Ini adalah ulang tahun yang ke-49. Tahun depan kita ke-50. Atau The Golden Age lah ya. Golden Age. Biasanya kalau orang itu kan life beginning 50. Jadi kalau kita Sarnas juga harus memulai itu di usia ke-50-nya. Saya ingin banyak memberikan perhatian terhadap terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia bagi saya adalah kunci dari keberhasilan tugas kita. Jadi bagaimana itu sumber daya manusia? Ya kita tingkatkan pelatihannya, sertifikasinya, sampai dengan jaminan keselamatan dan kesehatan mereka. Jadi mereka bekerja itu full, tidak usah memikirkan apa lagi, langsung kepada tugas pokok utama untuk mencari dan menyelamatkan orang. Nyawa orang, itu adalah penting. Dan yang kedua adalah memordenisasi peralatan. Memordenisasi peralatan adalah peralatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rescuer. Selama ini mereka masih menggunakan manual. Menggunakan senter, kemudian menggunakan alat-alat yang ada sampai sekarang. Itu yang menurut saya harus segera kita ubah. Kan sekarang zaman digitalize ya. Regenerasi. Misalnya mencari orang tenggelam, itu sekarang sudah harus menggunakan alat-alat sensor. Termasuk di dalamnya apabila ada lens light atau tanah longsor, kita harus mencari metode bagaimana supaya cepat itu. Selama ini kan kita pakai cangkul, pakai itu, pakai apa namanya, eskavator. Ya kalau ada barangnya. Kalau enggak, kita harus bisa mencari alat, walaupun itu alatnya tradisional, tetapi alat itu bisa memberikan jawaban quick response tadi. Cepat ketemu. Efektif dan efisien. Nah itulah. Dan yang ketiga adalah transparasi dan akutabilitas dalam penyelenggaraan setiap kegiatan di badan secara nasional. Itulah yang saya ingin, apa istilahnya, kerjakan. Dan saya harus bisa sinergis dengan stakeholder lainnya. Itu yang penting. Yang terakhir ya, ini koordinasi dan kooperasi dengan stakeholder yang kita miliki. Potensi-potensi nasional itu banyak sekali, Mas. Begitu, Bro. Yang terpenting itu. Apakah nanti ke depannya ada plan, mungkin bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan kurikulum atau program-program pelatihan yang tadi disampaikan ke murid-murid? Tentu saja. Tentu saja. Bahkan dari kita diklat ya, badan pendidikan latihan kita, kita ada punya di jonggol sana, itu melatih dan mendidik para anggota-anggota baru, baik anggota kita ataupun satuan-satuan pemerintah daerah yang disiapkan. Baik pemadang kebakaran misalnya, pramuka, kepemudaan. Yang bersedia dikirim kita didik dan kita beri pengetahuan dasar bagaimana membantu dalam search and rescue. Yang kedua, perlu diketahui bahwa badan syar nasional kita ini setelah tanya sudah sifatnya internasional. Kita sudah masuk dalam organisasi isyarak. Organisasi sudah sertifat kita. Ya, internasional. Dan target saya dalam memimpinnya harus bisa meningkatkan level satu tingkat lebih tinggi lagi. Itu ada level tertentu. Jadi, mudah-mudahan bisa terwujud pada tahun mulai pertengahan awal tahun 2021 hingga 2022. Ini harus meningkat. Layanan kita dan standarisasi kita meningkat. Sehingga sertifikasi yang diberikan yang sifatnya sudah internasional ini tetap terjaga. Wow. Keren banget, keren banget. Dan yang terpenting adalah badan syar nasional ini menjaga koordinasi kita dengan stakeholder. Bisa TNI Polri, bisa pemerintah daerah. Juga bisa kepada klub-klub yang potensi sarnya ada. Klub diving itu kemarin sangat membantu sekali dalam pencarian korban kecelakaan besar di laut. Dan itu luar biasa. Saya sangat salut dan bangga bahwa Indonesia nggak kalah sebetulnya dengan orang-orang luar negeri. Orang-orang internasional. Luar biasa. Dan itu diakui. Mereka bagaimana? Yang saya tahu diakui dan disegani. Dan disegani. Harus dong. Jadi ya mudah-mudahan harapan masyarakat Indonesia keberadaan badan syar nasional ini benar-benar menjadi jawaban. Tapi satu, bila ada emergensi. Bila ada permasalahan-permasalahan yang memang membutuhkan yaitu. Untuk bisa penyelamatan daruratnya. Kita juga berdoa. Semoga hal itu tidak banyak terjadi. Tapi kita selalu siap untuk bisa melaksanakan tugas yang diminta oleh masyarakat. Siap. Itulah guys tadi penjelasan dari Bapak Henry. Gue tadi dipanggil bro. Bro Henry. Bro Henry. Siap. Mudah-mudahan kita doain. Mudah-mudahan bisa lancar. Target-targetnya, visi-misinya semua bisa tercapai. Amin. Dan selamat. Nanti udah 50 nih nanti tahun depan. Waduh. Golden ya. Life beginning, beginning 50. 50. Oke. Makanya itu menjadi semangat saya juga dalam mimpin. Wah 50 tahun harus lebih maju. Harus lebih maju. Harus lebih baik lagi. Harus lebih profesional. Jadi setiap momen harus kita manfaatkan untuk memberikan energi positif kepada terutama pada anggota di Basar Nasional. Optimis bro. Optimis. Yes guys sekarang saya ada di Apayo. Tahu nggak lagi ada di mana? Di BCC. Basar Nas Comment Center. Ngapain aja sih cara kerjanya seperti apa? Gue juga penasaran. Mari kita ngobrol. Kita tanya-tanya dengan... Selamat pagi. Eh selamat pagi. Selamat pagi. Mas Banu. Wah. Sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih. Pengen tahu. Apa aja sih yang dikerjain di BCC Basar Nasional Comment Center. Dan sebelumnya bisa dijelasin dulu. Mungkin kan pasti yang nonton pengen tahu BCC itu apa sih Basar Nasional Comment Center itu. Ngapain sih gitu. Baik. Selamat pagi Mas Diti. Pagi. Yes. Kami akan coba jelaskan Basar Nasional Comment Center. Jadi Basar Nasional Comment Center adalah pusat pengendali dari operasi SAR yang ada di daerah. Jadi di Basar Nasional sendiri itu adalah untuk mengakomodir apa itu operasi SAR. Operasi SAR terhadap kecelakaan kapal yang pertama. Kemudian yang kedua kecelakaan pesawat. Yang ketiga adalah bencana. Pada proses masa tanggap darurat. Kemudian kondisi membayakan manusia. Jadi ada empat itu tugas dari Basar Nas. Yang sekarang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pertolongan. Mas Diti. Quick Response Search and Rescue. Quick Response Search and Rescue. Nah, saya lihat ini di belakang ada banyak layar. Nah, ini mekanismenya seperti apa sih? Cara kerjanya seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Baik, saya akan menjelaskan. Dari Basar Nasional Comment Center ini ada lima monitor atau lima layar. Jadi layar yang sebelah kiri adalah layar LUT, Local User Terminal. Di mana apabila ada kejadian pesawat, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, maupun orang yang menggunakan beacon bisa terdeteksi di Local User Terminal kita. Oke. Terus ada apa lagi? Kemudian yang kedua ini adalah Flag Monitoring System. Jadi kita bisa memonitor pergerakan pesawat. Jadi pesawat komersil dan pesawat kita terutama. Oke. Jadi untuk seluruh area di wilayah Nusantara. Pokoknya di seluruh Indonesia semua termonitor. Termonitor. Bisa termonitor. Nanti mungkin akan dicoba. Nah, kemudian yang di layar yang di tengah ini Mas Didi. Jadi operasi SAR yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di kantor SAR. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan, aplikasi IMSAR. Aplikasi IMSAR ini adalah aplikasi untuk melihat atau memonitor pergerakan dari kapal Basar Nas. Oh, berarti kalau yang layar keempat adalah khusus untuk pergerakan kapal Basar Nas. Basar Nas, iya. Nah, terus yang terakhir di sini ada aplikasi SIMASDA. Jadi aplikasi SIMASDA ini yang membreakdown dari layar yang ada di tengah. Jadi kecelakaan kapal ada empat, kemudian kecelakaan pesawat nihil, kecelakaan dengan penanganan khusus satu, kemudian bencana dan kondisi membahayakan manusia itu sudah termonitor semua. Dan diwajibkan untuk person incasnya itu dari kantor SAR untuk mengisi setiap harinya. Kemudian ada satu ruangan lagi untuk emergency call, Mas Ziddi. Iya. 1-1-5. 1-1-5. 1-1-5. Jadi ini yang sepertinya orang-orang banyak yang belum mengah. Masih belum mengah. Yang 1-1-5. Jadi guys bisa langsung telepon ke? 1-1-5. 1-1-5. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu membutuhkan bantuan atau pertolongan, silakan telepon 1-1-5 bebas pulsa. Bebas pulsa. 1-1-5 bebas pulsa. Ke acara quiz. Ke acara quiz. 1-1-5 bebas pulsa. Nah itulah guys tadi penjelasan dari Mas Banu mengenai apa itu BCC? Basarnas Command Center bagaimana mekanismenya, cara kerjanya, semua darat, laut, udara, semua ada gempa, ada bencana, banjir, ada kecelakaan, dan lain-lain-lain. Semua ter-detect langsung di sini dan jangan lupa. Call center 1-1-5 bebas pulsa. Bebas pulsa. Sekarang lagi di Basarnas. Mas, tepatnya di Basarnas Special Group. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sedang ada kegiatan apa pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Didi. Nah, mau nanya-nanya. Ini hari ini lagi ada kegiatan apa sih? Hari ini ada kegiatan apel pagi. Apel pagi. Untuk seluruh personil yang terlibat dalam operasi SAR, bencana banjir untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Oke. Tadi saya dengar-dengar hari ini lagi ada yang kumpul semua ya? Iya. Dari kantor SAR, perbantuan dari kantor SAR. Mengingat wilayah Jakarta cukup luas untuk di cover sama Basarnas Jakarta dan Basarnas Special Group. Sehingga dari kantor pusat meminta perbantuan dari kantor-kantor SAR. Ada lima kantor SAR yang bergabung ke sini. Oh, jadi hari ini ada lima kantor SAR semua jadi satu di sini semua? Gabung? Gabung. Wah, hebat banget. Keren banget pokoknya. Ada ininya nggak sih? Pengen tahu ada kayak yell-yellnya. Iya, ada lah. Pengen manget buat teman-teman kan buat semuanya biar tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Pengen. Mau lihat ya? Iya, mau lihat. Nih guys, jadi untuk kalian tahu ini adalah yell-yell dari Basarnas Special Group. Basarnas Special Group, BSK. Iya. BSK. Oke guys, kita mau yell-yell dulu. Oke guys. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! BSK pasti bisa! Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! BSK pasti bisa! Siapa kita? BSK! Siapa kita? BSK! Jiwa BSK! Mantapkan hati dengan semangat pantangnya. Moto BSK! Ngati setiap hati, pagi, pagi, pagi! аш são siapa! profound Micah! K來到lly's, dilatividade! Se Jukic lo. Kala.